Halo Bola Supporter, gimana kabarnya? Semoga dimanapun Bola Supporter berada, selalu sehat nih pastinya Nah, balik lagi sama Kuti Disini aku bakal bawain berita-berita, informasi-informasi Serta luas-luas yang menarik Seperti dunia olahraga, baik dari dalam negeri Maupun dari luar negeri yang pastinya sayang mat Nih buat kalian lewatin Oke, gak usah lama-lama, langsung lagi nih kita mulai Pembahasannya Liga Champions kan sebentar lagi bakal bergulir ya Bola Supporter Pekan-pekannya Liga Champions bakal bergulir nih sebentar lagi Setidaknya ada 32 klub elite Eropa yang bakal berlaga nanti ya di Liga Champions Nah, final Liga Champions sendiri bakal diadain nanti di Istanbul, Turki ya Bola Supporter Siapa nih yang udah excited banget? Nungguin Liga Champions bergulir pasti banyak banget ya Sebelum Liga Champions bergulir Yuk sama-sama kita bahas siapa sih klub-klub besar yang bakal dikadang-kadang bisa jadi juara Liga Champions nih musim ini Nah, katanya ada beberapa nama klub besar nih Seperti Bayern München, Manchester City, Real Madrid, Liverpool juga atau bola Supporter yang dikadang-kadang bisa masuk final atau jadi juara Liga Champions di musim ini Tapi kalau kita lihat dari berdasarkan performa, kualitas dan statistik ya Kayaknya Bayern München berada di posisi pertamanya yang bisa jadi juara Liga Champions musim ini ya Bola Supporter Soalnya dilihat dari kualitas mereka tuh merata nih di berbagai lininya Selain itu, mereka juga jadi kesebelasan terbaik di UEFA ya Bola Supporter Selain itu, performa mereka di musim ini kan juga keren banget tuh Terbukti dengan kemampuan bertahan, kemampuan penyerangan mereka keren-keren banget kan ya di musim ini Wah bisa jadi nih Bayern München jadi juara di Liga Champions musim ini di bola Supporter Tapi kalau kita ngelihat dari data numerik yang ada di Soccer Power Index atau SPI Bayern München memang berada di posisi pertama 2 bola Supporter dengan perolehan rating 93,3 Disusul sama Manchester City dengan perolehan rating 92,3 Next, di nomor 3 ada sang juara bertahan Real Madrid 2 bola Supporter Nah di posisi 4 ada Liverpool dengan perolehan rating 89,7 Nah kenapa nih Liverpool tetap masuk walaupun katanya kan performa mereka sedikit menurun ya di musim ini Liverpool sih tetap di gadang-gadang bisa jadi juara Liga Champions musim ini Yang pertama karena mereka bisa tetap jadi runner-up ya musim lalu Melawan Real Madrid itu di kalahin sama Real Madrid ya Soalnya Real Madrid jadi juara ya di Liga Champions musim lalu Selain itu katanya mereka juga bisa bersaingi walaupun satu grup sama Ayak sama Napoli sama Rangers itu bola Supporter Nah katanya mereka masih bisa keluar tuh dalam fase grup gitu tuh bola Supporter jadi juara di fase grup ya Tapi selain itu ada nama-nama besar lain juga nih yang bisa jadi penantang mereka Penantang klub-klub besar yang aku sebutin tadi tuh kayak Barcelona, kayak PSG, dan lain-lain bola Supporter Tapi kalau bola Supporter sendiri ngejagohin siapa nih? Pasti dong bola Supporter punya ngejagoan sendiri di Liga Champions ini Boleh banget nih, komen ya di bawah Atau emang Mbak Munceng bisa jadi juara di musim ini Atau tetap di Real Madrid sama juara bertahan Nah boleh banget nih, komen ya Jagoan dan pendapat kalian di bawah Nanti kita bacain satu-satu Oke segitu dulu informasi yang bisa aku berikan Semoga informasi yang aku berikan bermanfaat Menghasilkan untuk menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kalau di like, komen, dan subscribe Jangan lupa tuh, pencet tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita Oke, sekali lagi, makasih sudah nonton video ini I'm sending out, see you in the next video Bye-bye, salam sehat ya bola Supporter Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa Comment di bawah ya bola Supporter